Intro Halo Sumatera Utara, selamat suruh mirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir dan menjumpai Anda edisi Senin 7 November 2022. Merkapulah bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Dan saya Alisa, pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa di informasi yang pertama, Polres, kota Sibolga, menggagalkan penjualan 15 kg sisik teringgiling dengan teknik penyamaran. Dalam kasus ini, polisi mengamankan dua tersangka. Kedua tersangka inisial MM warga Pandurungan Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan RR Warga Jalan Kehaji Dewantara, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Barang bukti yang diamankan sebesar 15 kg kulit teringgiling atau sekitar 70 ekor teringgiling. Polisi juga menyita satu unit mobil yang digunakan sebagai sarana transportasi kulit teringgiling tersebut. Kapolres, kota Sibolga, AKBP Tariono Raharja, menjelaskan tersangka RR mengambil kulit teringgiling tersebut di tempat ia pernah bekerja, kemudian menawarkan kulit satwa yang dilindungi jenis teringgiling dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dengan mempostingnya di media sosial. Tersangka merasa yakin bahwa transaksi bisa dilakukan setelah disepakati tempat untuk bertransaksi. Tersangka RR memerintahkan temannya MM untuk mengantarkan barang tersebut ke salah satu hotel di Jalan Brikjen, Katamso, Sibolga, dan langsung disergap oleh pihak terkait. Sementara itu kedua tersangka dijerat pasal 21 ayat 2, dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Pemisah jalan menuju desa Huta Godang, kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Buatul Selatan, kini kondisinya rusak parah dan sulit untuk dilalui. Beginilah kondisi badan jalan Kabupaten menuju desa Aik Godang, selain sudah banyak yang rusak, juga berlobang menjadi genangan air. Pengguna jalan menjadi resah dan harus berhati-hati setiap melalui jalan tersebut. Akibat jalan rusak tersebut, berdampak langsung dengan perekonomian warga, pasalnya hasil kebun milik warga berupa karet dan buah kelapa sawit tidak dapat diangkut secara maksimal. Membuat tingginya biaya transportasi keluar maupun menuju desa tersebut yang berimbas harga komoditi hasil perkebunan turun di bawah harga pasaran. Salah seorang pengguna jalan, Alex Saputra, menyampaikan akibat jalan rusak tersebut, selain berdampak tingginya biaya transportasi, juga menimbulkan potensi kecelakaan terutama saat malam hari. Warga berharap agar pemerintah memperbaiki ataupun meningkatkan badan jalan tersebut secepatnya, agar pengguna jalan lebih nyaman saat berkendara melintasi jalan tersebut. Pemirsa kami ajak Anda untuk keinformasi lainnya. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG wilayah Sotomedan menyatakan hujan ringan hingga sedang. Masih terus melanda wilayah Provinsi Sumatera Utara akibat adanya angin timur. Berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG wilayah Sotomedan wilayah Provinsi Sumatera Utara masih dominan dilalui oleh angin timur sehingga mengakibatkan hujan terjadi pada pagi hari. Pertemuan angin pada wilayah Provinsi Sumatera Utara membuat kian meningkatnya pertumbuhan awan pada sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Utara. BMKG wilayah Sotomedan menyatakan secara umum dalam satu minggu ke depan bahwa kondisi cuaca masih berpotensi terjadinya hujan ringan hingga sedang terutama pada pagi hari hingga malam hari. Kejadian ini terjadi terutama pada wilayah Lereng Timur, Pantai Timur, dan Pegunungan Sumatera Utara di mana hujan terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang terjadi pada sore hingga malam hari. Karenanya BMKG wilayah Sotomedan menghimbau kepada masyarakat Sumatera Utara agar tetap waspada terhadap bencana yang dapat terjadi akibat dari cuaca buruk tersebut. Cuaca buruk ini dapat mengakibatkan seperti banjir, longsor, pohon tumbang, hingga bencana alam lainnya. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. 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 Apa yang harus kita lakukan? Untuk apa dia semua adalah untuk syial? Nah, ini yang harus kita fasilitasi. Negara harus hadir memfasilitasi ini. Dengan bertambahnya iman, pastinya kita akan kembali kepada niat kita untuk membangun Sumatera Utara ini. Sebelumnya, kepengurusan Majelis Taklim dan Zikir Al-Hawra Sumatera Utara dikukuhkan oleh Dewan Pembina Haji Raden Romo Syafi'i. Terpilih selaku Ketua Majelis Hazah Ernawati Sitepu dalam laporannya. Ketua Majelis Taklim dan Zikir Sumatera Utara menjelaskan bahwa Majelis Al-Hawra terbentuk pada tanggal 23 September 2021 dan saat ini telah terbentuk di Kota Madiya Medan, Binjai, Delis Serdang, Langkat, dan Serdang Pedagai. Kehadiran Majelis ini mengusung visi dan misi untuk menyampaikan syiar agama ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumut dengan mengajak kaum ibu-ibu muslimah dari berbagai profesi untuk bersama-sama meningkatkan iman dan juga taqwa. Dan insya Allah kita juga akan membuat pelatihan UKM. Bukan hanya berjikir aja Al-Hawra ini, kita buat pelatihan-pelatihan mana yang ibu-ibu belum bisa belajar merangkai bunga atau apa. Insya Allah Al-Hawra semakin besar, bisa lebih baik lagi, bisa mengayomi ibu-ibu yang ada di luar sana yang mana beliau juga belum ikut beringaji, insya Allah kita ajak beringaji. Walaupun profesi ibu-ibu itu sebagai orang biasa, Al-Hawra tidak ada memilih-milih orang. Kalau masih memasukkan Al-Hawra silahkan, apapun profesi mereka, rangkul. Sama-sama berbuat baik untuk ke depannya. Selesai acara pelantikan juga dilakukan penyerahan hadiah berbagai lomba, yaitu lomba pidato dan lomba peragaan musana muslim. Yang pemisah dalam upaya memberi edukasi kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat aman dan tertif menuju pemilu damai 2024, rumah aspirasi Romo Center melaksanakan diskusi publik di Medan kemarin. Diskusi publik menghadiri pada tokoh masyarakat Sumatera Utara dan Komisioner Bawaslu Kota Medan membahas bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilu 2024. Memiliki harapan kehidupan berbangsa serta bernegara di tengah masyarakat dapat lebih sejahtera. Narasumber pengamat hukum Eka Putra Zakra dalam paparannya menyampaikan pelaksanaan pemilu 2024 merupakan ajang pesta rakyat untuk menyalurkan aspirasi menjadikan negara dan bangsa lebih baik. Polarisasi politik identitas maupun politik uang menjadi ancaman rusaknya keberlangsungan pesta demokrasi dan harus dilakukan upaya antisipasi sejak dini. Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, menilai dengan memberi pemahaman dan melibatkan masyarakat dalam mensukseskan pemilu damai 2024 merupakan langkah yang efektif. Dengan membangun kebersamaan dalam mengawasi pesta demokrasi, dapat menangkal terjadinya pemecah belabangsa sehingga pemilu 2024 damai dapat terwujud. Ketua Rumah Aspirasi Romo Center, Tosim Gurning, mengatakan pemilu 2024 merupakan tanggung jawab bersama, memberikan harapan berbangsa dan bernegara untuk menghasilkan pemimpin ataupun wakil rakyat yang berkualitas, yang mampu mensejahterakan rakyat berkeadilan. Dengan agenda pemilu 2024, kita sebenarnya bisa punya harapan-harapan ke depan ini kehidupan berbangsa, bernegara bisa lebih sejahtera. Karena produk-produk pemilu itu diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang berkualitas, orang-orang yang baik, orang-orang yang sadar bahwa amanah yang di tangan mereka memilih kekuatan dan kekuasaan yang bisa menolong, membantu masyarakat. Melibatkan seluruh komponen masyarakat, menjadikan pemilu 2024 damai dapat dilakukan dengan menanamkan jiwa kebangsaan dan membangun kebersamaan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sementara Tumirsa di informasi lainnya, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan siap berkolaborasi bersama pemerintah guna mendukung meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Sumatera Utara, khususnya yang ada di Kota Medan. Hal tersebut dikatakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Medan periode 2022-2025 Dr. Eri Suhaimi saat dilantik oleh pengurus IDI Sumatera Utara kemarin di Medan. Semangat kolaborasi digaungkan oleh Kota Medan Bobi Afif Nasution menginspirasi organisasi profesi dokter untuk lebih baik lagi dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Ketua IDI Cabang Medan Eri Suhaimi mengatakan dengan membangun semangat kebersamaan untuk berkolaborasi melibatkan unsur pengurus lainnya guna membesarkan organisasi profesi dokter di Kota Medan. Sebagai organisasi profesi dokter dapat bekerjasama dengan melibatkan unsur pemerintah dan stakeholder terkait dalam menjalankan program kerja guna mewujudkan masyarakat yang sehat serta mampu mensejahterakan pengurus. Dengan semangat kebersamaan yang dibangun memberikan kontribusi dalam meningkatkan program kerja organisasi profesi dokter yang bermanfaat bagi masyarakat di bidang pelayanan kesehatan khususnya di Kota Medan. Tentu kita dengan semangat kolaborasi yang digaungkan sama Pak Wali Kota kita bersama dengan organisasi profesi kesehatan lainnya baik dari IDI, PDGI, IB, PPNI itu saling mendukung dan bekerjasama mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan masyarakat di Kota Medan untuk menjadi yang lebih baik. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. M. Adif Kumaidi mengapresiasi banyaknya pengurus IDI Cabang Kota Medan yang terlibat memberikan kontribusi meningkatkan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat. IDI Cabang Kota Medan merupakan salah satu IDI yang sangat potensial dengan jumlah anggota yang juga cukup banyak dan tentunya di dalam pelantikan ini kami dari pengurus pusat juga berharap bahwa momentum ini adalah memperkuat bahwa para dokter Indonesia, anggota ikatan dokter Indonesia khususnya di Cabang Medan siap untuk berkolaborasi, bersinergi, membantu pemerintah daerah di dalam upaya pembangunan kesehatan khususnya di Medan. Dalam kesempatan tersebut turut dilaksanakan pelantikan pengurus Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia kereki Cabang Medan periode 2022 hingga 2026. Ya pemisah untuk menghadapi Pesta Demokrasi Pemilu 2024 profesi dokter yang bernaung dalam Organisasi Ikatan Dokter Indonesia, IDI merupakan organisasi independen berperan dalam mewujudkan pembangunan kesehatan bagi masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia merupakan suatu organisasi tempat berkumpulnya profesi dokter di Indonesia, berperan dalam membantu pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Terbentuknya pengurus profesi dokter di Indonesia memiliki peranan penting dalam membangun pelayanan kesehatan. Dalam menghadapi Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Organisasi Ikatan Dokter Indonesia keterlibatannya siap mendukung mewujudkan masyarakat sehat dan mampu menentukan pilihannya dengan cerdas. Ketua IDI Cabang Medan, Eris Suhaimi, mengatakan, dengan memiliki program kerja organisasi di bidang kesehatan, bersama pengurus untuk dapat berkontribusi dan berkolaborasi mewujudkan pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Dukungan profesi tenaga kesehatan mewujudkan masyarakat yang sehat dapat menjadikan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang damai dan sukses, sehingga mampu menjadikan bangsa maupun negara kuat, aman, dan sejahtera. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-58 Tahun 2022 menghimbau orang lanjut usia untuk sehat, mandi reaktif, dan produktif melalui gerakan masyarakat sehat atau germas. Hal tersebut terungkap pada kegiatan kampanye pembudayaan germas bagi lansia sehat di Medan pagi tadi. Germas atau gerakan masyarakat sehat merupakan gerakan nasional yang diperakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan juga preventif tanpa menyampingkan upaya kuratif dan rehabilatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Kampanye germas turut melibatkan pahlawan lansia yang bertujuan agar para lansia bisa produktif, bisa bergerak bersama dalam melakukan edukasi kesehatan. Kegiatan ini juga sebagai upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat bukan hanya komunitas, tetapi yang terutama keluarga dan kegiatan masyarakat lainnya. Pembudayaan gerakan kesehatan masyarakat bertujuan agar lansia tetap sehat dan mandiri. Dengan demikian, lansia bisa mendukung program kesehatan masyarakat, salah satunya adalah menjadi duta atau pemberi informasi kesehatan untuk keluarga. Germas mengajak masyarakat hidup sehat, membudayakan hidup sehat, dan mengubah perilaku hidup sehat pula. Yakni olahraga 30 menit, makan buah dan sayur, memeriksakan kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan. Pembudayaan germas lansia ini minimal lansia bisa melakukan aktivitas pribadi sendiri seperti mandi atau buang hajat. Selain itu diperlukan pengecatkan kesehatan secara berkala setiap bulan di posyandu. Agar lansia merasa nyaman dan betah di posyandu lansia, perlu adanya ide kreatif dan juga inovatif. Ini kita membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat, di mana bahwa germas ini sebetulnya sudah sampai 5 tahun, salah satu program prioritas nasional, yang diharapkan semua unsur atau semua komponen bangsa harus terlibat untuk menggerakkan masyarakat hidup sehat. Nah ini adalah kelompok lansia, lanjut usia, yang di mana kita harapkan bahwa meskipun mereka sudah lansia, mereka tetap hidup sehat, tetap segar, bulgar, produktif, mandiri, dan bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan tidak bergantung kepada anggota keluarganya yang lain. Dan kita harapkan dengan germas ini diharapkan bahwa para lansia itu tetap hidup dengan semangat. Usia lanjut merupakan karunia dan berkah dari Tuhan yang maesah wajib disyukuri bersama. Lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan para lanjut usia turut berpartisipasi dalam pembangunan sehingga para lansia menjadi sehat mandiri, produktif, dan berguna sejahtera di masa tuanya, serta tidak menjadi beban keluarga. Pada kegiatan ini turut melibatkan puskesmasi yang ada di setiap kecamatan berkolaborasi bersama kepala lingkungan, membantu menggerakkan lansia agar dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi. Pada kegiatan budaya germas lansia turut diadakan pemberian edukasi kesehatan oleh pemateri dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Medan, serta dari BKKBN Sumut termasuk Pemeriksaan Kesehatan. Pada lansia ini kan ada 10 perilaku hidup bersih dan sehat, yang mana yang pertama itu ada meningkatkan ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di fasilitas kesehatan, dan yang ketiga mengkonsumsi gizi seimbang, dan yang keempat membersihkan tubuh dengan mandi minimal 2 kali sehari, kemudian membersihkan gigi dan mulut. Pemisah ternyata berbagai aktivitas untuk lanjut usia terbukti dapat membantu meningkatkan kesehatan secara fisik dan mental. Ada pun dari berbagai jenis aktivitas fisik yang dipilih untuk lansia adalah senam. Umumnya senam banyak menjadi pilihan karena bentuk kegiatannya yang terbilang ringan dan sesuai dengan kondisi lansia. Senam lansia adalah serangkaian gerakan atau latihan fisik yang dilakukan orang lanjut usia untuk meningkatkan kemampuan fungsional. Jenis aktivitas ini memiliki gerakan yang teratur, terarah, dan terencana, yang disesuaikan dengan berbagai perubahan bentuk tubuh pada lansia. Senam untuk orang lanjut usia memiliki gerakan dan kecepatan yang lambat dibandingkan senam aerobik. Senam ini dilakukan secara berkelompok dengan iringan musik tertentu. Hal ini dilakukan untuk membawa suasana ceria, sehingga bisa menjadi sarana untuk melepas penat dan kelelahan yang rentan terjadi pada kelompok usia ini. Ada pun sebagaimana olahraga lansia pada umumnya, senam juga membawa beragam manfaat. Senam ini dapat membantu meningkatkan kerja jantung, sehingga orang lanjut usia bisa memiliki peredaran darah yang lebih baik. Jenis aktivitas ini juga terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah, sehingga bisa mengurangi risiko penyakit. Senam lansia yang diadakan pagi tadi oleh Dinas Kesehatan Sumatera Utara, bersama Kota Medan dan Puskesmas, merupakan kampanye pembudayaan germas bagi lansia sehat. Germas atau gerakan masyarakat sehat merupakan gerakan nasional yang diperakarsai oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan senam ini merupakan salah satu bagian dari usaha untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, karena lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan para lanjur usia turut berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga para lansia menjadi sehat mandiri, produktif, dan berguna sejahtera di masa tuanya, serta tidak menjadi beban bagi keluarga. Ya, pemirsa di informasi lainnya, DPRD Tapanul Utara menggelar sidang istimewa rapat paripurna dengan agenda pergantian antarwaktu, PAW rapat paripurna pergantian antarwaktu dilaksanakan untuk mengisi kekosongan pimpinan DPRD taput, karena pimpinan sebelumnya meninggal dunia. Rapat paripurna istimewa DPRD taput dengan agenda pergantian antarwaktu mengangkat anggota DPRD taput Anju Tampu Bolon dan Rudi Nababan sebagai ketua DPRD taput yang digelar ruang sidang paripurna tadi pagi. Rapat paripurna yang digelar dipimpin oleh pelaksana ketua DPRD taput Fatima Hutabarat yang didampingi oleh Wakil Ketua Regel Simajuntak. Dan untuk pengambilan sumpah dilakukan oleh ketua PN Tarutung Hendra Hutabarat serta dihadiri oleh forum pimpinan daerah. Pergantian antarwaktu bagi anggota DPRD taput merupakan proses politik yang dilakukan sebagai upaya memenuhi kelengkapan anggota DPRD kabupaten taput yang telah meninggal dunia periode 2019 hingga 2024. Ketua DPRD taput Rudi Nababan yang baru diambil sumpah jabatannya mengatakan sebagai daerah otonom, pemerintah daerah dan DPRD sesuai fungsinya memiliki tugas terhadap pengawasan peraturan daerah serta pengawasan APBD sangat mengharapkan dukungan serta kerjasama dari semua pihak. Selain itu di sisi lainnya, banyak tantangan dan hambatan yang harus diselesaikan bersama menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan ke depannya. Kita perwakilan rakyat tentu kita akan memperjuangkan aspirasi masyarakat kita harus jalan kekompakan dengan pemerintah sesama DPRD juga di metaput yang kita cintai ini semaksimal mungkin kita akan lakukan dan itu perlu dukungan seluruh lapisan masyarakat dari segala segmen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! TVRI, Media, Peregru, Bantuan, Hosok! Reformasi Promokrasi, TVRI Sumatera Utara, merger! Terima kasih. 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 Suksesnya pemilu itu tak lepas dari peran media, jadi kita terus bekerjasama dan memberi informasi kepada kawan-kawan media bahwa kita memperkenalkan ada namanya aplikasi syakbah untuk pendaftaran KPU dan badan erhok. Yang kita harapkan ya kawan-kawan media seperti pilkada dan pemilu yang lalu ikut mensusaskan dan mensosialisasikan tentang pentingnya syakbah ini dalam pendaftaran KPU dan badan erhok. Salah seorang wartawan yang mengikuti sosialisasi mengatakan banyak hal yang harus disosialisasikan KPUD kepada media sehingga media nantinya dapat menyampaikan informasi yang benar kepada halai aramai. Atas apa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU untuk menyukseskan daripada pemilihan umum 2024 nanti yang akan bekerjasama dengan para media-media ini sungguh-sung sangat baik. Kalau dibanding daripada yang lalu-lalu hanya masing-masing media untuk melaksanakan perliputannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Danutoba merupakan destinasi wisata berkelas dunia pasalnya setelah mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geofag Danutoba ditetapkan pemerintah sebagai destinasi super prioritas. Danutoba merupakan danau vulkanik di Provinsi Sumatera Utara yang sangat terkenal di mata dunia. Danau vulkanik terbesar di dunia ini dipilih sebagai destinasi wisata super prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga menjadi perhatian banyak wisatawan. Bukan tidak beralasan, pemerintah menjadikan danau Toba sebagai destinasi super prioritas salah satunya karena Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geofag oleh Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada 2020. Terima kasih. Pemerintah. Pemerintah sudah melakukan pengembangan geopark Kaldera Toba yang membuat tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba terintegrasi satu dengan lainnya. Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Toba, Saposir, Sibalungun, Gairi, Tapanuli Utara, Karo, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini, pemerintah dan pihak swasta melakukan kerjasama dalam hal pembangunan Bandara Silangit agar para wisatawan lebih cepat menjangkau kawasan Danau Toba. Pasca meredahnya COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara, terdapat ribuan penumpang setiap harinya menggunakan jasa Bandara Silangit sebagai transportasi baik datang dan keluar dari kawasan Danau Toba. Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan strategis pariwisata nasional, saat ini infrastruktur jalan yang menghubungkan tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba sudah dalam kondisi baik. Untuk menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, pemerintah juga menyediakan sarana transportasi feri yang dapat mengangkut penumpang dengan jumlah yang besar. Di setiap kabupaten, saat ini terdapat gerimaga besar yang menjadi akses keluar basuh wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Guna menunjang perkembangan kepariwisataan di kawasan Danau Toba, terdapat sarana akomodasi berupa hotel berpintang dengan standar pelayanan internasional serta mampu menampung kabung dengan jumlah yang besar. Pasca pandemi COVID-19, tingkat hunian hotel di kawasan Danau Toba mengalami peningkatan yang sempurna, khususnya pada setiap hari libur. Danau Toba, sebagai destinasi wisata yang sangat memikat karena dikelilingi perbukitan, sehingga wisatawan dapat melihat indahnya Danau Toba dari ketinggian. Jika wisatawan ingin melihat keindahan danau dan perbukitan, tersedia menara menculang tinggi di kawasan Tele, Kabupaten Samosir. Peninggalan sejarah yang sudah berusia ratusan tahun juga terdapat di setiap kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, dan setiap wisatawan yang datang akan disuguhkan kebudayaan lokal berupa tarian tortor. Melalui berbagai program yang dilakukan, pemerintah mengajak seluruh pelaku pariwisata menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Masyarakat lokal di kawasan Danau Toba harus siap menjadi subjek pelaku pariwisata sesungguhnya. Jadi memang pariwisata harus mendapat dukungan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat serta investor. Sejumlah pemimpin negara datang tentunya tidak hanya membawa pejabat-pejabat, pementeri-menteri yang terkait tetapi juga sejumlah investor pasti juga datang ke Indonesia untuk melihat peluang-peluang kerjasama. Pariwisata pada saat ini, ini merupakan sektor yang sangat berkembang karena selama pandemi COVID-19 tidak ada wisatawan yang datang ke Indonesia, khususnya untuk dari mancanegara. Dan ketika pandemi COVID-19 sudah meredah, maka antusiasme wisatawan mancanegara ini akan sangat tinggi. Dan ini terbukti, pada tahun 2022 ini, pertumbuhan wisatawan tercatat hingga Juli 2022 itu tumbuh sekitar 6.000 persen. Dan kita berharap ini menjadi titik awal atau momentum bangkitnya kembali wisatawan mancanegara datang ke Sumatera Utara karena memang Sumatera Utara memiliki potensi wisatawan tempat-tempat desinuasi wisata yang sangat menarik dan sangat bagus untuk dikunjungi. Untuk menggerakkan sektor pariwisata di seluruh dunia, terbasuk kawasan dan notoba pasca pandemi COVID-19 agar dapat bangkit dan pulih, sangat diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh delegasi KTT G20 mempromosikan destinasi wisata ke setiap negara anggota G20. UMKM adalah salah satu penopang ekonomi terkuat dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai goncangan. Di kawasan dan notoba, peluang UMKM untuk berkembang sangat menjajikan dan mampu mensejahterakan masyarakat. Usaha mikro kecil menengah UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, di mana jumlahnya mencapai 99% dari total usaha dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto. PDB mencapai 66% dan mampu menyerap tenaga kerja 96% lebih dari total tenaga kerja nasional. Usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang memiliki kontribusi besar untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini mampu menghadapi berbagai macam goncangan ekonomi. Perkembangan teknologi dewasa ini membuat pengguna media sosial semakin meningkat, di mana menjadikan hal yang efektif membantu para pengusaha UMKM untuk naik kelas melalui munculnya beberapa e-commerce sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten di Kawasan dan Otoba terus mendorong keberadaan para pelaku UMKM mengingat UMKM dan kepariwisataan sangat sejalan dan mampu memberi dampak positif terhadap pelakunya. Produk UMKM unggulan di Kawasan dan Otoba adalah wastra atau yang lebih dikenal tenun ulos. Rata-rata pembuatan tenun ulos ini dibuat secara manual dengan pewarnaan alam. Banyak tempat di Kawasan dan Otoba yang menjadi sentra pembuatan tenun ulos yang diproduksi oleh ibu rumah tangga bahkan kaum muda-mudi. Para pelaku UMKM khususnya tenun ulos di desa Papande, kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara mengaku meski desa mereka berada di salah satu pulau di tengah dan Otoba namun kain tenun yang dihasilkan sudah sangat dikenal hingga kemanca negara. Ya pemirsa informasi terkait UMKM dan Otoba tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Mohd Azril Nasution Dan saya Anissa, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!